Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu Baik adik-adikku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi Muatan pelajaran IPAS kelas 4 Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan Nah langsung saja kita masuk ke materinya Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha Contoh energi, ada energi cahaya Nah energi cahaya ini berasal dari sinar matahari Kemudian ada energi panas, gerak, dan bunyi Energi berasal dari sumber energi Nah apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi Nah sumber energi ini terbagi menjadi dua Ada sumber energi yang dapat diperbaharui Dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Nah untuk sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam Nah sekarang kita bahas sumber energi yang dapat diperbaharui Yang pertama matahari Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas Matahari merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi Yang kedua air Nah air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup Yang ketiga angin Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik Yaitu PLTB Pembangkit listrik tenaga bayu Kemudian panas bumi Panas bumi disebut juga dengan geotermal Panas bumi dari pusat bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi Selanjutnya makanan Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh Kemudian yang terakhir Biomasa Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup Energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa Nah selanjutnya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup Yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun Contoh batu bara, minyak bumi, dan gas alam Nah selanjutnya kita masuk Hukum kekekalan energi Energi tidak dapat diciptakan Dan tidak dapat dimusnahkan Tetapi energi dapat berubah bentuk Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain Proses perubahan energi Dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang berbeda Disebut dengan transformasi energi Nah sekarang kita lihat contoh transformasi energi Yang pertama energi kimia menjadi energi gerak Seperti yang ibu katakan di awal Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh kita Makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa diolah menjadi sari-sari makanan Kemudian berubah menjadi energi kimia Yang membuat seluruh bagian tubuh kita bisa bergerak Nah ada pun mobil dan motor Menggunakan bahan bakar bensin Untuk bisa menyalakan mesinnya Nah energi kimia yang tersimpan di dalamnya Bisa mengubah bentuk energi kimia Menjadi energi panas Dan menjadi gerak Sehingga kita bisa menggunakannya sehari-hari Yang kedua energi listrik Menjadi energi gerak Ada kipas angin Mixer Dan blender Nah ketika kita sambungkan arus listrik Kemudian menggunakan kipas angin Maka kipas angin akan bergerak Sehingga kita bisa merasakan dingin Begitupun juga dengan mixer dan blender Ketika kita sambungkan arus listrik Maka akan bergerak Nah ini yang disebut dengan Perubahan energi listrik Menjadi energi gerak Kemudian yang ketiga Energi gerak menjadi energi bunyi Ada gitar dan juga drum Nah gitar yang dipetik Akan menghasilkan energi bunyi Pada drum juga seperti itu Ketika kita memukul drum Menggunakan gerakan tangan kita Maka akan menghasilkan bunyi Nah ini yang disebut dengan Energi gerak menjadi energi bunyi Selanjutnya yang keempat Energi listrik menjadi energi cahaya Lampu yang mulanya tidak menyala Ketika kita sambungkan dengan arus listrik Maka akan menyala Ini disebut dengan Perubahan energi listrik Menjadi energi cahaya Nah yang kelima Energi listrik menjadi energi panas Ada setrika listrik dan oven Ketika kita sambungkan arus listrik Ke setrika Maka akan menghasilkan energi panas Sehingga kita bisa Menyetrika dengan rapi Begitupun juga dengan oven Ketika kita sambungkan arus listrik Maka makanan yang kita oven Akan menjadi panas Nah ini merupakan contoh Perubahan energi listrik menjadi Energi panas Kemudian yang keenam Energi listrik menjadi energi bunyi Kita lihat pada radio Ketika kita sambungkan arus listrik ke radio Maka akan menghasilkan bunyi Nah inilah yang disebut dengan Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi Nah pada suatu alat Bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali Contohnya adalah baterai Baterai menyimpan energi kimia Ketika digunakan Baterai akan menghasilkan energi listrik Nah energi listrik itu Kemudian diubah lagi menjadi bentuk lain Sesuai fungsinya Nah seperti yang adik-adik lihat pada gambar Dari energi kimia kemudian menjadi energi listrik Dan kemudian menjadi energi cahaya dan bunyi Nah itulah contoh perubahan energi lebih dari satu kali Sesuai dengan fungsinya Itulah tadi materi pembahasan kita hari ini Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya Sekian dari ibu Ibu ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!